Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Rabu 19 Juli 2023, bekerja untuk kebaikan orang lain. Roma 15, 2 dan 3, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sudah menjadi sifat alami umat Kristen untuk membuat keluarga bahagia dan masyarakat bahagia. Perselisihan, keegoisan, dan pertengkaran akan disingkirkan dari setiap pria dan wanita yang memiliki jiwa Kristus yang sejati. Testimonis for the Church, silit 4, halaman 520. Standar Tuhan untuk manusia diangkat ke arti yang tertinggi. Dan jika dia bertindak sesuai dengan kedewasaan yang diberikan Tuhan, dia akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup ini yang akan menuntun pada kemuliaan dan upah abadi di kehidupan yang akan datang. Anggota keluarga manusia berhak atas nama itu hanya jika mereka menggunakan talenta mereka dengan segala cara yang mungkin untuk kebaikan orang lain. Kehidupan Kristus ada di hadapan kita sebagai sebuah pola teladan. Testimonis for the Church, silit 4, halaman 520. Mereka yang tidak merasakan kesenangan khusus dalam berusaha menjadi berkat bagi orang lain, dalam bekerja bahkan dengan pengorbanan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak dapat memiliki semangat Kristus atau roh surga karena mereka tidak memiliki kesatuan dengan pekerjaan para malaikat surgawi dan tidak dapat berpartisipasi dalam kebahagiaan yang memberikan sukacita yang tinggi kepada mereka. Kristus telah berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jika sukacita para malaikat adalah melihat orang berdosa bertobat, bukankah sukacita orang berdosa yang diselamatkan oleh darah Kristus melihat orang lain bertobat dan berbalik kepada Kristus melalui perantaraan mereka? Dalam bekerja selaras dengan Kristus dan para malaikat kudus, kita akan mengalami sukacita yang tidak dapat diwujudkan selain dari pekerjaan ini. Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 381. Kiranya rendungan pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami menaikkan ke diratmu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasihmu kepada kami semua, kami boleh merasakan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh dikuatkan dengan firmanmu pagi ini, biarlah firman ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dimanapun kami pergian berada, biarlah janji, perlindungan, penyertaan Tuhan boleh kami rasakan. Kami pasrakan kehidupan kami hari ini ke dalam tanganmu. Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.